Halo teman-teman PMR semuanya, kami dari PMR Wira, SMK Negeri, 62 Jakarta. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldana Kisahilmawan, ditemani dengan... Ada Yulia Sofitri, disini kita akan membahas mengenai self-love. Apa sih kira-kira self-love? Kira-kira apa ya self-love itu? Self-love itu cinta pada diri sendiri atau menghargai kebahagiaan dari keuntungan diri sendiri, Pak. Nah, tapi self-love itu juga diartikan sebagai apresiasi diri, yang dimana mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Itu juga mendukung untuk kita menjadi lebih dewasa. Nah, gimana ya teman-teman PMR, cara mengetahui bahwa diri sendiri itu sudah melakukan self-love? Cara mengetahui diri sendiri sudah self-love itu, satu bisa melakukan diri sendiri, yang kedua tidak menaruh ekspektasi kepada orang lain, ketiga menjadi pribadi yang lebih baik, keempat itu mampu mengatur emosi, dan yang terakhir bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Apa aja sih, Kak, cara mengetahui self-love? Cara mengetahui self-love itu yang pertama membuat dari the journal, kedua self-affirmation, dan ketiga menjauhi orang-orang yang membawa pengaruh buruk ke dalam kehidupan kita. Gimana ya, ada cara menghasil self-love itu? Dengan adanya kesadaran untuk memperhatikan diri sendiri, dengan adanya kebutuhan untuk mampu mengendalikan ego, untuk menurut tiap yang diinginkan, dan yang terakhir dengan adanya rawat diri, memberikan kebutuhan dasar sehat dan kualitas. Adik, kira-kira self-love itu penting nggak ya? Penting, Kak. Itu bisa meningkatin rasa penghargaan pada diri sendiri, bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang sekrekuensi, dan menjaga kesehatan mental maupun fisik sekaligus. Kak. Menurut Kakak, tahap-tahapan dalam self-love itu ada hata aja. Tahap-tahapannya yang pertama adalah self-have, yaitu membenci diri kita sendiri, kemudian ada self-awareness, yaitu memahami diri sendiri secara lebih meneluruh. Ketiga, ada acceptance, memahami kondisi yang ada. Kemudian yang terakhir, self-life, menjalani peran dan tugas dengan hadir secara lebih utuh. Cut. Action. Nah, Adek, kira-kira contoh self-love itu apa ya? Contoh self-love itu ada berpikir baik pada diri sendiri, tidak menghakimi diri secara negatif, percaya pada kemampuan diri, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memaafkan diri jika menaklukkan kesalahan. Kak, ada berapa cara untuk menemukan self-love? Itu ada empat cara, yaitu menjadi mindful, yang artinya mengetahui keinginan diri sendiri, kedua ada self-care, melalui diri sendiri, ketiga tujuan hidup, yang artinya mengetahui tujuan dalam hidup, dan keempat, batasan, kita bisa mencintai diri sendiri lebih lagi. Bapak dalam self-love itu ada manfaatnya, Kak? Ada kok, yang pertama itu adalah kekuasaan diri, yang artinya kita dapat menerima diri sendiri apa adanya, kedua, mengurangi gangguan mental, yaitu karena kesulitan menerima diri apa adanya, dan tidak nyaman menjadi diri sendiri. Ketiga, meningkatkan self-esteem, menerima dirinya sendiri, serta merasa percaya diri, dan terakhir, hidup sehat, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, Ade, cara menerapkan self-love itu ada gak sih? Ada, Kak. Pertama, kita harus menali diri sendiri, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, jangan khawatir tentang pendapat orang lain, menali rasa takut, dan tentukan keputusan dengan percaya diri. Nah, teman-teman PMR, itu tadi hal yang ingin kita sharing mengenai self-love. Semoga teman-teman PMR bisa menerapkannya lagi, dan bisa lebih menghargai diri sendiri, karena self-love itu penting. Sekian dari kami, dan terima kasih.